Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk anda Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini Seorang istri selundupkan ganja untuk suami ke lapas Pertamina klarifikasi tangki solar ilegal Nasib buruh sawit yang tak pernah bangkit Kondisi buruh penderes getah di kawasan Aceh Timur nyaris tak berubah Selain upah kecil, tidak ada tambahan tunjangan atau fasilitas kesehatan Termasuk buruh perusahaan perkebunan PT Bumi Flora Desa Jamborehat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur Anak-anak buruh yang bekerja pada perusahaan ini terlantar dan tidak memperoleh pendidikan Demikian juga dengan kondisi para orang tuanya Yang tak sanggup menafkahi mereka karena minimnya pendapatan Nasib Natimin dan Lilik Susanto misalnya Warga Kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur Senada dengan buruh lainnya, mereka telah bekerja menjadi tukang penyadap karet Di PT Bumi Flora masing-masing selama 12 tahun Namun hingga kini masih berstatus sebagai buruh harian lepas Tempat tinggal mereka pun sangat memprihatinkan Selain kondisi yang sudah rusak dan lapuk tidak terawat Barak tersebut juga tidak tersedia listrik Pihak perusahaan tidak mempedulikan kondisi mereka Baik itu tentang kesehatan maupun kesejahteraan para buruh Jika sakit, Lilik Susanto harus mencari obat sendiri Dan tidak ada jaminan apapun dari pihak perusahaan Karena rata-rata mereka bekerja tanpa ada perjanjian dengan pihak perusahaan Hal yang sama juga dialami oleh pasangan Abdul Manaf dan Sutia Warga Kecamatan Birembayun, Kabupaten Aceh Timur Mereka juga sebagai penyadap karet di PT Bumi Flora Tempat tinggal mereka juga tak jauh dari Lilik Susanto dan Kadimin Jauh enggak, kira-kira? Jauh, ada berapa kilo ya? Tiga kilo ada Tiga kilo ada Tiga kilo ada Tiga kilo rasa keadaan dari sini sana Kali-kali Salah nanti habis maghrib Pada jam sekuluh sampai sini jam dua belas Yang paling ambil getal Kalau di jengok ya enggak pernah Nengok aja situ kemarin Kemana karyawan Yang sakit apa ya dibiarkan Kalau sakit itu di mana? Robat sendiri Robat diri Sakit Para pekerja di perusahaan ini menjadi buruh harian lepas atau BHL Mereka rata-rata warga Kabupaten Aceh Timur Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur Menjelaskan bahwa luasan HGU berjumlah hampir 81 ribu hektare HGU tersebut dikelola oleh perusahaan BUMN Perusahaan BUMD Perusahaan swasta Dan juga dikelola oleh perseorangan Rata-rata mereka tidak tertib dalam memberi hak-hak ketenagaan kerjaan sesuai dengan peraturan Yaitu terkait pemberian upah Rata-rata HGU dengan pemerintah kampung, lahan kampung Selain HGU yang dikelola oleh perseorangan Ada 29 perusahaan perkebunan yang mengelola HGU di Kabupaten Aceh Timur Seperti sengketa dengan lahan masyarakat di luar batas HGU Selain itu bersengketa dengan desa setempat Upah karyawan yang tidak sesuai Bahkan sering terjadi dugaan praktek perbudakan Pihak perusahaan perkebunan juga tidak pernah terbuka Saat memberi laporan dengan pemerintah setempat Upaya penindakan ada pada kementerian yang memberi izin hak guna usaha atau HGU tersebut May Munjir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi Mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton